6 Taat, terdapat dari Yohanes pasal 14 ayat 21 Barang siapa memenggah perintahku dan melakukannya dialah yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku dia akan dikasihi oleh bapakku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya At 7 Karunia, terdapat dari Yohanes pasal 2 ayat 8 sampai 10 Sebabkan kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah itu bukan nasib pekerjaanmu jangan ada orang yang memegahkan diri karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang disipit yang dipersiapkan Allah sebelumnya ia mau supaya kita hidup di dalam dia B8 berkat jalan keluar terdapat dari 1 Korintus pasal 10 ayat 12 sampai 13 sebab itu siapa yang menyamkal bawah ia teguh berdiri hati-hatilah supaya ia jangan jangan jatuh pencobaan pencobaan yang kamu yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatan mu pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggunya menanggunya B9 bersyukur berapa dari Filipi pasal 4 ayat 6 sampai 7 jangan 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 janganlah janganlah endangnya kamu kuat janganlah endangnya kamu kuat kuat tetapi nyatakanlah dalam segala kelinginan mu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran mu dalam Kristus Yesus B10 doa terdapat dari Hanes pasal 16 ayat 24 sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku mintalah 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 maka kamu akan menerima supaya 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 penuh sukacitamu B11 kekuatan terdapat dari pilih di pasal 4 ayat 13 dan 19 segala perkara dapatku tangguh di dalam dia dia yang memberi kekuatan kepadaku Allah ku akan memelih Allah ku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Yesus